Renjana, aku seperti dalam mimpi, entah kekuatan magnet apa yang ada di pantai ini. Tiba-tiba kita berdua sudah kembali di pantai ini, pantai tempat rindu kita yang pernah berpagut 2-5 tahun yang sudah berlalu. Renjana, entah kenapa, permintaanmu agar kita bersuah di pantai ini kembali. Bagi ku seperti perintah sang ratu atau seperti perintah ibu negara, sehingga diriku sudah seumpama kerbau yang ditusuk hidungnya. Dan aku seperti dihipnotis oleh permintaanmu ke pantai ini, pantai dengan seribu kenangan rindu kita yang pernah ada di sini. Renjana, bagaimanapun juga, aku menyadari, sesungguhnya kita berdua tidak elok berada kembali di pantai ini. Namun, karena katamu, ini adalah permintaanmu yang terakhir, dan berjanji tidak akan mengganggu ku lagi, dengan terpaksa aku penuhi permintaanmu ini. Aku usahakan, meluangkan waktu ini untukmu, walaupun aku berikan alasan lain kepada bunda. Demi memenuhi permintaanmu, aku sedikit berdusta kepada bunda, istri yang kucintai hingga akhirat nanti. Renjana, berkaitan dengan permintaanmu, tentang perjodohan anak kita melalui telepon seminggu yang lalu. Bunda, dan terutama aku, takkan rela melakukan itu. Aku tak mau, luka cintaku akibat paksaan orang tuamu, yang masih membekas hingga kini, akan terulang bagi anakku, yang mungkin juga bagi anakmu, Renjana. Itu tak boleh lagi terjadi, bagi anak-anak kita, karena aku sudah merasakan kepedihannya. Renjana, dari tadi ku biarkan kau mengenang birahi cintamu kepada aku, Dalam diam di sini, di pantai ini. Renjana, dalam diamku ini, sungguh aku juga mengenang masa-masa indah kita berdua denganmu, Sebelum kau melukai cintaku yang tulus kepadamu. Renjana, bagaimanapun alasanmu pada waktu itu, Luka batinku tetap menganggap pedih hingga kini, Walaupun alasanmu tidak kuat menolak lelaki pilihan kedua orang tuamu ketika itu. Akibatnya, Janji cinta kita sehidup semati, Dunia dan akhirat berantakan sudah. Renjana, dari tadi di pantai yang penuh kenangan ini, Kau masih diam, Dan aku akan tetap membiarkanmu, Untuk menikmati ribuan kenangan rindu dan cinta kita, Yang tidak bisa dihapuskan oleh waktu. Sejarah kehidupan rindu dan cinta kita akan dicatat oleh laut, Yang disaksikan oleh poniur yang tetap melambai-lambai hingga kini, Di hadapan kita pada saat ini. Semoga Renjana mengerti, Bahwa hingga kini, Pantai ini seakan tidak rela atas perusahaan kita pada 25 tahun yang lalu itu. Renjana, Sesungguhnya hati aku merasa was-was tentang hal apa gerangan, Yang hendak kau sampaikan kepada aku di pantai ini. Ada rahasia apa yang hendak kau utarakan kepada aku di sini. Dari tadi kau masih dalam diam menikmati pantai ini, Seperti 25 tahun yang lalu kita lakukan di sini. Aku mengerti, Bahwa sangat banyak kenangan cinta dan rindu kita dipaterikan di pantai ini. Kini, Aku akan tetap menunggu rahasia rindu dan cintamu yang hendak ku sampaikan kepadaku, Walaupun pada saat mentari hendak membenamkan dirinya di upu barat tersebut. Renjana, Kalau memang rahasia, Sehingga kau tak mau berbicara pada saat ini, Karena didengar pemirsa film ini, Biar ku tutup dulu episode ini. Setelah ini kita berdua bisa berbicara, Tentang kenangan rindu dan cinta kita. Pemirsa, Kita bersuha lagi pada episode berikutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!